wakil bupati bandung saharul gunawan mendapatkan produk usaha mikro kecil turmenengah atau umkm kabupaten bandung di selasa hiji minimarket di kecamatan sore yang kabupaten bandung etak-etak adagangkan produk umkm di minimarkete di perep mampu ngeronjatkan penghasilan pelaku umkm utamana di kabupaten bandung di setengah hingsa salat covid-18 serea pelaku umkm anunan dengan rugi alatan ngurangan anak daya beli masyarakat mengpirang tarekah dilakonan sedangkan usaha mikro kecil menengah atau umkm bisa genjah dei serta lebih bisa medalkan inovasi minangka tarekah pikir ngawanohkan produk umkm asli daerah wakil bupati bandung saharul gunawan medalkan produk usaha mikro kecil menengah di minimarket etak-etak 18 produk usaha mikro asli kabupaten bandung teh kiwari di jarwalan di 200 minimarket wakil bupati bandung saharul gunawan netelaken ketak adagangkan etak produk usaha mikro kecil tur menengah di minimarkete mampu ngarojong masyarakat sangkan lewi mikawano produk umkm kabupaten bandung berdasarkan perbuk yang ada perbuk nomor 8 tahun 2006 tahun 2020 ya mohon maaf itu menjadi landasan dan memang pada saat saya hadir ke apatan bandung inti saya juga sebetulnya saya pengen bikin sebuah building yang nantinya bisa menampung para pelaku usaha dan kaitannya dengan wisata sebetulnya karena memang saat ini juga perlu ada sekalian prioritas dalam pembangunan insyaallah nanti kedepannya bisa betul-betul terjadi untuk apa? untuk supaya kita bisa wujudkan wisata sebetulnya di kabupaten bandung 50% dari para pedagang yang ada di tanah abang yang berjualan di Senin Kaming itu berasal dari Soreang, Majalaya kenapa tidak kita datangkan orang-orang ke kabupaten bandung sehingga harganya juga bisa lebih kurang kita fasilitasi karena setahu saya sewa di sana itu juga menaruh sejeroning itu cek salah seorang pelaku UMKM Dede Kurniasih Dirina ngerasa bunga kudipedah genana produk di minimarket Dirina miharap jaga sakumna produk UMKM mampu makalangan di minimarket Alhamdulillah ya sebetulnya itu suatu kemajuan untuk kami UMKM yang sebetulnya kalau UMKM kan cuma disitu disitu aja gitu kan kalau produk UMKM sudah masuk ke Indomaret otomatis kita pemasaran jadi nampak satu Indomaret itu gak satu tapi banyak ribuan insyaallah kalau ada rezekinya kita semua UMKM bisa diundang sama Indomaret mudah-mudahan ya berharapnya begitu omset juga naik yang belanja juga mudah mendapatkannya Dinah Nasnasna di jadwal lanana produk UMKM kami ini markete dipiharap mampu ngawanuhkan produk UMKM asal kabupaten Bandung kasakumna masyarakat Rezitya Prasaja Bandung TV sampai jumpa di video selanjutnya króbor dan mari guys